Intro Manager dan pelatih timnas U19 Indonesia, Sinta Yong akan menggelar pemusatan latihan untuk squad Garuda Muda yang kemungkinan besar dilakukan di Stadion Sports Center, Tangerang. Rencananya pemusatan latihan timnas U19 Indonesia itu digelar pada 16-28 Maret 2020. Kepastian pemusatan latihan timnas U19 Indonesia digelar terlihat dari laman resmi Persebaya Surabaya. Tim berjulukan Bonek itu mengumumkan salah satu pemainnya Supriyadi yang diminta Sinta Yong untuk bergabung ke dalam squad timnas U19 Indonesia. Pemanggilan topscore Garuda selek angkatan pertama itu disampaikan melalui surat bernomor 953-AGB-153-3-2020 yang ditanda tangani Ketua Umum PSSI M.I. Riawan. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI beberapa pemain yang dipanggil Sinta Yong ke timnas U19 Indonesia. Pemusatan latihan tersebut sebagai persiapan timnas U19 Indonesia menghadapi piala Asia U19 yang bergulir pertengahan Oktober mendatang. Selain itu, pemusatan latihan kali ini juga sekaligus membentuk timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di piala dunia U20 2021. So, tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.